Intro Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan rencana investasi Tesla ke Indonesia Luhut menyebut jika investasi terrealisasi sebanyak 3 juta mobil Tesla bisa diproduksi di Indonesia setiap tahun Dalam rapat dengan benan anggaran DPR Kamis 9 Juni 2022 Luhut menyampaikan saat ini pemerintah masih terus berunding dengan Tesla Dia menjelaskan tim Tesla sudah datang ke Morowali serta Kalimantan Utara Kedua daerah itu direncanakan menjadi sentra pengembangan kawasan hilirisasi industri Di lokasi tersebut akan dibangun pembangkit listrik tenaga panas bumi yang bisa memproduksi energi sebesar 265 gigawatt Tesla ini kami masih runding mobil ini tapi saya bisa laporkan kepada bapak ibu sekalian Tadi di Morowali di Kalimantan Utara itu kita membuat 265 gigawatt Untuk tadi kita menghasilkan energi dan itu akan bisa memproduksi 3 juta mobil Dan itu adalah end-to-end clean energy Dan Elon sangat-sangat paham mengenai itu Dan saya offer ke dia kalau kamu mau bikin fabrik yang clean energy Yang end-to-end dapat green product The best place to go is Indonesia Gak ada yang lain Dengan kos listrik hanya 5 cent per kilo per hour Dengan tadi kontransportasi yang kosnya kira-kira hanya 1 dolar Mengangkut bahan-bahan itu Siapa yang bisa ngelawan kita? Pada 14 Mei 2022 Presiden RI Jokowi Dodo Bertemu CEO Tesla Sekaligus pendiri SpaceX Elon Musk Di Boca Chica Amerika Serikat Keduanya meninjau fasilitas produksi roket SpaceX Setelah melakukan pertemuan khusus Menurut Presiden Jokowi Dodo Ia dan Elon Musk membicarakan investasi teknologi Serta sejumlah inovasi Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!